Halo pemirsa, berjumpa lagi di channel aku Endang Mingge pada video kali ini aku akan berbagi resep yaitu membuat kue koci-koci atau kue bugis yang berasal dari tepung ketan dan isinya dari kelapa parut yang diberi gula tetapi resep yang saya bagikan kali ini versi orang hajatan atau versi orang syukuran khas daerah malak atau di daerah saya ini ya dan resep ini saya bagikan langsung dari pembuatnya jadi hari ini saya akan membantu saudara saya yang lagi mempunyai acara syukuran satu tahun meninggalnya ibunya oke langsung aja disimak dan ikuti terus vlog saya kali ini oke stay dulu nah ini saya sudah sampai di rumah saudara saya suasananya sangat rame karena semuanya pada masak dan bikin kue nah ini lagi buat roti roti apa yang? kue pisang nah kue pisang ini alinya ini nah itu yang pegang-pegang apa ya oven ini alinya ini master chef wajah air ini didik nah yang hi guys hi yang buat cantik ini rotinya pasti enak nah ini yang juru masaknya ini juru masaknya ini mau bikin risoles ini lagi bikin isinya ya iya mbak Nani nah ini wajah ya wajah-wajah master chefnya ini ala kampung ala kampung besok besok tapi rasanya ojo takon enak masakan besok nah ini lagi bikin ayam ingkung nah ini tradisi seperti ini nah ini enak ini satu kampung ini yang paling enak kemangsaannya budang ini nah itu mbak Lili asistennya asistennya asisten 2 ini loh bu menik nah ini bagian pemawalan nah ini bagian pertungguan ini pak no bagian pertungguan sekarang kita akan mulai membuat kue bukisnya atau koci-koci-nya ini bahannya untuk bahan supaya koci-koci-nya itu lembut sampai besok harinya ini bahan utamanya kita memakai ubi rambat atau ketela atau yang biasa disebut teloh kalau orang Jawa sebanyak 2 kg dan ini bisa diganti dengan kentang sebanyak 2 kg kemudian dikukus ya ketelanya kemudian dihaluskan sampai halus nah ini mbak bulannya lagi menghaluskan ketela yang sudah dikukus nah ini ubi jalannya dicampur sama beras ketanya beras ketanya berapa kilo bujam 4 kg jadi berasnya 4 kg ubi jalannya 2 kg bulanya ini asal ngambil aja nanti dicipi dulu kalau manis disudai kalau kurang ditambahin tambahin garam garam 5 sedok teh garamnya santan nah ini tenaga yang istri dikulengi dulu kalau sudah tercampur rata baru santannya bermasukar ini santannya kira-kira aja ini kalau orang malang pandai-pandai ini ini termasuk master stepnya ini santannya ini pakai kelapa berapa guna nih tiga oh kelapanya tiga kelapanya tiga terus santannya ditaruh di tepungnya ini dikira-kira nanti kalau ada adonannya itu sudah pas ya disudai jadi pokoknya santan dari tiga butir kelapa demikini thanh semoga is sedang ke nai ya 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 nah itu ada yang arli sambal itu bukmenik arli sambal lagi ngulak-ngulak sepangnya Terima kasih. Terima kasih. Ini santanya harus direbus dahulu ya, tapi jangan sampai pecah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti itu adonannya. Nah, ini dikasih minyak sayur atau minyak goreng supaya tidak lengket di daunnya ya. Terima kasih. Siap dibungkus. Ayo siap dibungkus. Nah, itu jadi tepungnya diambil dulu, dikira-kira, terus diambil isinya ya. Ayo, Pak Lis. Ada biru, ini isinya hijau, kulitnya putih, godongnya hijau. Nah, jadi terus dibulat-bulatin, terus ini yang lainnya ada yang membungkus pakai daun pisang, bentuknya harus segitiga. Oke. Di tangan ini, Mbak Duti. Oke, Dita, begini. Oh, iya, iya, ayo. Mbak Duti, ekstraksi. Biar seperti ini, Pemirsa. Dikasih entung-entungnya, lah seperti itu. Dibungkus. Nah, ditekuk, terus ditekuk lagi, dimasukkan sini. Nah, seperti itu, terus hasilnya seperti, ini, Pak Diti. Ini jadinya seperti. Loh, kedawan, si, up. Ya, seperti itu ya, segitiga. Nah, ini sudah seperti ini, sudah banyak hasilnya. Nah, ini jadi membungkusnya berame-rame ini, saudara semua. Ada Mbak Wulan, Sang Artis, Malang. Nah, ini. Ini ada Mbak saya, adik-adik saya. Acara? Ini acaranya bukan hajatan, acara syukuran. Serip, oh, seratus harinya. Piling satu, berapa hari? Berapa bulan? Satu tahun, Pak. Oh, satu tahun, Mbak Bro. Itu loh, kata artis Malang. Satu tahun ya. Nah, setelah dibungkusin semua ya. Semua dibungkus sekarang. Ini harus dikukus dahulu. Karena ini banyak. Jadi dikukus selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Biar matangnya sempurna. Dan inilah hasilnya. Bukis yang sudah matang. Ini sudah dingin. Tetapi meskipun sudah dingin. Atau sampai besoknya. Masih tetap lemes. Tetap lembut. Enak sekali. Dan ini Mbak Bulannya lagi mencoba. Rasanya bagaimana? Kita akan tahu. Dan sampai disini video saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Supaya kalau saya upload video terbaru, maka pemerintah yang menerima pemberitaan pertama dari channel Endang Menggi. Terima kasih telah menonton.